Masih di Borgo bersama saya, Bang Jek Nah, hari ini lor Sudah memasuki hari keempat Operasi patuh si Ginjay ini Masih ada baik nih Pelanggaran yang terjadi nih Pada hari keempat operasi patuh si Ginjay Saat lantas Polres Tanjung Jabung Barat Masih menemukan pengendara roda duo Dan roda empat Yang melanggar aturan Nah, salah satunya Tidak mempunyai SIM Serta tidak mempunyai helem Atau tidak memakai helem maksudnya Selain itu, dalam reja operasi patuh si Ginjay Kendaraan dinas milik pemerintah Juga turut diperiksa Ini harapannya Semoga Masyarakat Bisa disiplin nih lor Dalam berkendara Yang mana yang permasnya? Kita pantau Pantauan, Bang Jek Suasana razia operasi patuh si Ginjay yang digelar saat lantas Polres Tanjung Jabung Barat Pada hari keempat ini dipusatkan di jalan Profesor Sri Sudewi, ex-puskes maskota Kuala Tungkal Terlihat pada hari keempat razia ini Pengendara roda dua dan roda empat Distop dan diperiksa oleh petugas Kanit Turjak Walid saat lantas Polres Tanjung Jabung Barat Ibda Han Simangun Song mengatakan Pada operasi patuh si Ginjay di hari keempat ini Pihaknya masih menemukan sejumlah pelanggaran secara kasat mata Sejumlah kendaraan distop dan diperiksa Termasuk kendaraan dinas milik pemerintah juga tidak luput dari pemeriksaan petugas Selain itu, pada razia kali ini Petugas juga menemukan pelajar yang tidak memakai helm Dan mempunyai SIM saat berkendara Guna memberi efek cerah Para petugas terpaksa memberikan hukuman dengan berjalan congkok Menuju tempat lokasi pos tilang Hari yang keempat ini masih kita temukan pelanggar lalu lintas Yang semakin hari semakin meningkat Terlihat di beberapa titik ruas jalan ada yang memutar arah Takut untuk mungkin dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraannya Selain itu tadi ada juga pelajar ditemukan juga Ada beberapa pelajar yang tidak semestinya menggunakan roda dua Pada saat dia mungkin mau ke sekolah Ataupun berpergian ke pasar dan kemana saja Namun disini kami sampaikan kepada orang tua Maupun kepada masyarakat Agar kiranya pelajar tidak diperkenankan menggunakan kendaraan Harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang mempunyai SIM Selain itu ditambahkan Ibda Hans Bahwa dalam kegiatan operasi patuh si Ginjay 2022 ini Satelantas Polres Tanjung Jepung Barat Tetap melakukan pindakan secara preventif dan humanis Dengan demikian diharapkan kesadaran masyarakat Untuk tertib berlalu lintas dapat semakin meningkat Terhusus di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, Kota Kuala Tunggal Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan